Sekiranya pukul 5.30, tadi kami mendapat informasi ada dua kapal yang terbakar di daerah desa Ilir, Kecamatan Batu Selatan, Kabupaten Batu Selatan, yaitu satu kapal dagang setia baru 05 dan kapal takut suria 03. Yang mana dari hasil keterangan didapat bahwa ABK dari takut ada berjumlah 9 orang dan dari kapal dagang ada 5 orang ABK. Sampai dengan saat ini, ambil beberapa informasi bahwa dari ABK kapal takut suria 03, Satu orang yang diselamatkan oleh masyarakat dan dibawa langsung ke rumah sakit hitam yang layang dan yang 8 orang masih dalam proses pencarian. Kemudian dari kapal dagang 05 tadi ada 5 orang dan 3 orang diselamatkan di bawah rumah sakit dan 2 orang masih dalam proses pencarian. Sementara ini pihak kepolisian bagus pada penyelamatan ataupun evakuasi kepada korban, Kemudian meninginkan kapal yang masih terbakar, kemudian kita sabus-sabu dan mencari sumber api yang terjadi di sana. Mungkin update nanti kita akan sampai lagi-lagi. Bagaimana kondisi yang selamat itu apakah mengalami luka bakar dan mereka desa ini di mana? Sementara semua korban yang selamat ini di bawah rumah sakit desa tamu yang layang. Nanti kita akan sampai lagi, kita sampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian berkaitan dengan korban ataupun nanti yang dalam pencana. Berarti kondisi yang selamat ini mengalami luka bakar dan mereka desa tamu yang layang. Sementara kita lihat dari hasil masakit dan belum hasilnya kita tunggu. Nanti kita sampaikan bagaimana kondisi korban yang sudah diselamatkan di masakit tamu yang layang. Ada korban jiwa tidak dan sejauh ini? Sepedan ini kita lihat karena 8 orang dari APK kampal takut sedang dalam percayaan. Dan kondisi 2 orang yang dari kapal dagang masih tidak berbicara juga. Kita ambil lagi untuk situasinya. Terkait perkembangan penyebab kebakaran seperti apa? Nah ini masih dalam proses penjendidikan, nanti akan kita sampaikan apabila nanti dari pihak penjendidik telah melakukan proses penjendidikan. Untuk muatan 2 kapal tersebut apa itu? Sementara kita lihat belum ada kabar dari takut maupun dari kapal dagang tersebut. Nanti kita hasil penjendidikan, nanti akan kita sampaikan. Nah itu bukan milik perusahaan ya, itu yang untuk 2 kapal itu. Nah, kita akan sampai ke hasil penjendidikan ya, karena masih kita tunggu dalam hasil penjendidikan kores Barto Selatan. Bisa diperjelasin mungkin lokasi 2 kapal ini juga di mana juga? Lokasi di Desa Ilir ya. Yang takut atau yang? Dua-duanya, di Desa Ilir di Kecamatan Ilir ya, Desa Dusun Ilir. Desa Dusun Ilir di Kabupaten Barto Selatan. Terima kasih. Terima kasih.